BANDUNG LAUTAN API Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada bulan Maret 1946. Sejarah besar ini dilakukan oleh para masyarakat Bandung yang jumlahnya sekitar 200 ribu orang. Dalam waktu 7 jam, mereka melakukan pembakaran rumah serta harta benda mereka sebelum akhirnya pergi meninggalkan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api ini dilatar belakangi oleh banyak hal, yaitu sekutu menuntut para masyarakat Bandung agar menyerahkan seluruh senjata dari hasil pelucutan Jepang kepada pihak sekutu. Sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi memerintahkan agar kota Bandung bagian utara dikosongkan dari masyarakat Indonesia paling lambat tanggal 29 November 1945. Sekutu membagi Bandung menjadi dua sektor, yaitu sektor utara serta sektor selatan. Lalu, rencana pembangunan kembali markas sekutu di Bandung. Tujuan membakar Bandung Para pejuang Bandung memilih membakar Bandung dan lalu meninggalkannya dengan alasan tertentu. Maksudnya, yaitu untuk mencegah tentara sekutu serta tentara Nica Belanda dalam memakai kota Bandung sebagai markas strategis militer mereka dalam Perang Kemerdekan Indonesia. Operasi pembakaran Bandung ini dikatakan sebagai operasi bumi hangus. Keputusan untuk membumi hanguskan kota Bandung diambil lewat Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Periangan yang dilakukan di depan seluruh kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1946. Hasil Musyawarah itu lalu diumumkan oleh Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3-3. Ia juga memerintahkan evakuasi kota Bandung. Lalu, hari itu juga, rombongan besar masyarakat Bandung mengalir. Pembakaran kota berlangsung malam hari sambil para penduduknya pergi meninggalkan Bandung. Dengan terbakar kota Bandung, maka sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markas strategis militer. Operasi bumi hangus ini membuat hasap hitam mengepul tinggi menyelimuti kota Bandung. Semua listrik turut padam. Di dalam kondisi genting ini, tentara Inggris juga menyerang sehingga pertempuran sengit tidak terhindarkan. Pertempuran terbesar berlangsung di desa Deyukolot, sebelah selatan Bandung. Di tempat inilah adanya gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Rupanya, Pejuang Indonesia Muhammad Toha serta Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, memperoleh misi penghancuran gudang amunisi itu. Muhammad Toha berhasil meledakan gudang senjata itu dengan dinamit. Walau demikian, kedua milisi itu turut terbakar di dalam gudang besar yang diledakannya itu. Awalnya, staf pemerintahan kota Bandung merencanakan untuk tetap berada di dalam kota. Akan tetapi, untuk keselamatan mereka, maka pukul 9 malam, mereka juga turut dalam rombongan yang dievakuasi dari Bandung. Mulai sejak saat itu, sekitar pukul 12 malam, Bandung kosong dari masyarakat serta trik. Sementara, api masihlah membunggung membakar kota, hingga Bandung menjadi lautan api. Strategi operasi bumi hangus ini merupakan strategi yang tepat, karena kekuatan tri serta milisi rakyat memanglah tak sebanding dengan kekuatan pihak sekutu serta mica yang besar. Sesudah peristiwa Bandung lautan api tersebut, lalu tri bersama dengan milisi rakyat melakukan perawanan dari luar Bandung lewat cara bergerliat.